Suatu hari ada 4 anak bernama Jert, Ting, Sai dan juga Noi Mereka sedang bermain petak umpet di dekat rumah tua Kemudian Sai dan Noi masuk rumah tersebut untuk bersembunyi Di sana Sai menemukan ada sebuah peti Dan tiba-tiba di belakang dia muncul sesosok kuyang Lanjut, scene pun berubah ke beberapa tahun kemudian Anak-anak itu kini sudah menjadi remaja Setiap hari Sai selalu membersihkan darah yang selalu muncul di kasurnya By the way, Sai juga bekerja sebagai seorang perawat di desanya Jert, teman masa kecilnya menyukai Sai Tapi Sai hanya menganggapnya sebagai teman biasa Jert selalu bertingkah untuk mendapatkan perhatian Sai Hari itu ada anak kecil yang kakinya terluka datang untuk diobati Si ibu juga bercerita kalau semalam dia melihat kuyang dan memakan ayam-ayam milik tetangga Keesokan paginya saat Sai terbangun, lagi-lagi ada bekas darah di kasurnya Bahkan dada Sai juga merah-merah tuh Jert datang dan membawa air pandan untuk Sai Sai juga meminta Jert untuk menemani dirinya ke hutan pada malam hari Ketika malam hari mereka pun pergi ke hutan Namun ternyata Jert terlihat sangat ketakutan Kemudian muncul sebuah cahaya api dan ternyata itu adalah teman lama mereka yang bernama Noi Dia baru pulang dari Bangkok Sai yang melihat Noi tampak begitu senang dan langsung memeluknya Melihat hal itu Jert jelas merasa cemburu Noi ternyata tidak sendirian Dia membawa sekelompok pemburu kuyang yang diketuai oleh orang bernama Ted Kelompok itu merasakan kalau ada kuyang di daerah tersebut Sehingga itulah yang membawa mereka ke situ untuk menangkap kuyang tersebut Jika tidak segera ditangkap maka akan terjadi malah petaka Jadi jika ada kuyang yang meludahi air Lalu air itu diminum oleh seorang gadis Maka gadis itu akan berubah menjadi kuyang Tapi jika seorang pria yang meminumnya Maka pria itu akan tersiksa sampai mati Setelah menjelaskan petaka yang akan terjadi Namun ayah Sai yang seorang kepala desa tidak percaya dengan hal itu Ted lalu menunjukkan satu kepala kuyang yang pernah mereka tangkap Ayah Sai juga memarahi Noi karena telah lancang membawa orang asing di desanya Ayah Sai mengira kalau mereka adalah sekelompok bandit Di lain sisi Sai ingin segera pulang ke rumah karena dia merasa ada yang aneh pada dirinya Jert agak curiga dengan tingkah Sai yang tergesa-gesa Keesokan paginya lagi-lagi Sai menemukan ada bercak darah di kasurnya Tidak hanya itu Sai juga muntah darah dan muncul bercak merah di dadanya Pada siang hari terlihat ada kerbau yang meninggoy Tapi Noi berkata kalau itu mungkin olah hewan buas Noi mengajak Sai untuk menemui Jert Di sana Jert sedang berlatih menembak untuk memburu kuyang Kemudian Noi mengajak Jert pergi karena khawatir kelompok itu adalah orang jahat Tetapi Jert tidak mau dan percaya kalau ada kuyang di desanya itu Ketika malam hari saat Sai mengoleskan salep ke dadanya Jert datang menyuruh Sai untuk menutup pintu dan jendelanya agar kuyang itu tidak bisa masuk Jert dan kelompok itu berkeliling desa untuk mencari kuyang Sedangkan Noi berada di tengah-tengah sawah dan entah melakukan apa Di sisi lain Sai menjerit kesakitan Dan ternyata Sai adalah kuyangnya guys Kemudian Ting melihat tidak ada anak di sampingnya Dia pun langsung membangunkan suaminya Si suami langsung meminta pertolongan kepada kelompok tersebut Ternyata anak Ting dibawa oleh Sai yang telah berubah menjadi kuyang Karena kuyang itu sangat cepat Mereka pun tidak bisa menembaknya Lalu tiba-tiba kuyang itu menghilang Ada satu orang yang berhasil membawa bayi Ting Dan Ting pun akhirnya merasa lega Di sisi lain Noi yang berada di sawah melihat kalau kuyang itu pergi menuju rumah Sai Melihat hal itu Noi langsung memanjat tangga untuk melihat kondisi Sai Noi sangat terkejut karena dia melihat ternyata Sai adalah kuyangnya Ketika Sai sudah kembali menjadi manusia Dia melihat Noi yang mengintip dari jendela Noi pun terjatuh dan tidak menyangka kalau Sai adalah kuyang yang selalu memakan hewan ternak di desa Sai yang mengetahui dirinya seperti itu akhirnya merasa sedih Keesokannya Sai pergi ke klinik dan dia tidak melihat Noi karena mungkin Noi kaget dan pergi karena kejadian kemarin Bener aja guys Ternyata Noi pergi ke sebuah kuil untuk meminta bantuan kepada Biksu Biksu itu menjelaskan kalau ternyata kuyang itu tidak melukai manusia Kuyang tercipta karena ilmu hitam dan membuat mereka jadi seram Setelah itu Noi harus mengikuti kata hatinya untuk lanjut membunuh kuyang tersebut atau tidak Ketika Noi pulang dia pun mencari ayam untuk diberikan kepada Sai di malam hari Pada malam hari Sai berubah jadi kuyang seperti biasanya Kemudian Noi pun memberikan si ekor ayam agar Sai tidak keluar dari kamar Keesokan harinya Sai sangat senang melihat Noi berada di klinik Sai langsung memeluknya karena khawatir dengan kejadian kemarin Mereka berdua pergi ke sebuah tempat untuk menenangkan diri mereka Noi mengatakan kepada Sai kalau dia harus bertingkat seperti orang-orang lain Agar dia tidak dicurigai oleh warga desa Setiap malam Noi selalu memberikan ayam agar Sai tidak keluar dari kamarnya Sampai suatu hari Noi menemukan tumbuhan yang bisa menghentikan perubahan kuyang namun bersifat sementara Keesokan paginya ada pasien anak kecil yang ingin diperiksa oleh Sai Saat itu Jert datang untuk memberikan minuman Setelah itu Jert memberitahu Sai kalau ada perburuan besar pada malam ini Sai diminta untuk tetap di kamar dan mengunci pintu dan jendela kamarnya Kemudian pasien anak kecil itu tiba-tiba meminum air di gelas yang bekas diminum oleh Sai Karena itu anak kecil tersebut berubah menjadi kuyang dan akhirnya dibunuh oleh kelompok pemburu kuyang Keesokan harinya mereka pun melakukan ritual membakar mayat Terlihat orang tua anak itu menangis histeris Kemudian Sai pun baru menyadari penyebab anak itu berubah jadi kuyang karena telah meminum air di bekas gelasnya Sai jadi ketakutan kalau warga akan tahu yang sebenarnya Tapi untungnya ada Noi yang selalu ada bersama Sai Kemudian Sai mengajak Noi untuk pergi ke hutan mencari petunjuk mengenai perkuyangan Pada malam hari Sai dan Noi langsung pergi dari rumahnya dan tak disangka Ted mengikutinya dari belakang Jert menyuruh mereka untuk berhenti mengikutinya tapi omongan Jert tidak dihiraukan Akhirnya Sai dan Noi pun sampai di rumah tua dan di belakang rumah tersebut ada tanaman yang menyala-nyala Noi kemudian menyadari kalau tanaman ini adalah tanaman yang bisa menghentikan perubahanku yang sementara Jika Sai memakannya satu maka dia tidak akan berubah seharian penuh Mereka pun akhirnya membawa beberapa tanaman untuk dijadikan stok di rumah Saat sedang mengumpulkan tanaman herbal karena Sai dan Noi saling sayang mereka pun akhirnya bertukar jigong Jert yang melihatnya marah dan langsung memukuli Noi Sedangkan kelompok Ted mengejar Sai sampai masuk ke rumah tua Di sana Sai tidak sengaja melihat cahaya merah dari dalam peti Ketika mendekatinya dia teringat korbannya dan mengingat masa kecilnya yang pernah dicium oleh sang kuyang Ternyata waktu main dulu Sai pernah dicium kuyang sehingga sekarang dia berubah menjadi kuyang Di sana Sai tiba-tiba berubah jadi kuyang dan menyerang para kelompok itu Tapi si Ted ketua kelompok itu selamat guys Setelah memukul Noi, Jert ingin menghalangi Ted untuk menembak kuyang Sai Si Ted murka dan langsung melihat perjad keluar dari rumah tua Kemudian Noi tidak sengaja melihat dua makhluk yang melintas di atasnya Mengetahui hal itu, Noi segera mengecek keadaan Sai Beruntung Sai telah menjadi manusia kembali dan akhirnya mereka pun pergi pulang diam-diam Sai menyimpan tanaman itu di atas lemari Seluruh warga dibuat kaget karena para kelompok pemburu kuyang telah meninggoy Ayah Sai lalu menanyakan kepada Ted siapa orang yang menjadi kuyang dan seperti apa wujudnya Noi menguping percakapan tersebut dan akhirnya pergi untuk menemui Sai yang mungkin dalam bahaya Di tengah jalan, dada Noi terasa sakit karena kemarin dia pernah bertukar jigong dengan Sai Di sisi lain, para warga desa pergi ke rumah Sai untuk membuktikan kalau Sai adalah kuyangnya Saat itu Sai kebingungan karena tanaman yang dia simpan tiba-tiba saja menghilang Sai menanyakan kepada neneknya dan ternyata neneknya menaruh di keranjang cucian Sai terus mencari tanaman itu untuk dimakan dirinya sebelum berubah menjadi kuyang Ayah Sai memberikan peringatan kepada warga agar mereka itu bisa tenang Namun hal itu membuat Sai terkejut dan tidak sengaja menjatuhkan tanamannya Ayah Sai terus memanggil Sai berkali-kali Tapi Sai masih berusaha mencari tanamannya di dalam lumpur Hingga pada akhirnya Sai pun berhasil memakannya dan langsung keluar dengan alasan baru selesai mandi Si Ted akhirnya menyuruh Jert untuk berbicara yang sebenarnya Tapi karena Jert yang masih cinta kepada Sai, dia pun akhirnya menutup mulut Dengan tegas, Sai beralasan kalau kelompok itu menculik dan ingin memperkausnya Sampai akhirnya Jert datang dan menyelamatkannya Beruntung si Jert bisa diajak kompromi dan semua orang pun percaya Setelah itu Jert pulang ingin segera tidur di kamarnya Ted yang kecewa dengan Jert datang untuk menggigitnya dan Jert pun berubah jadi sosok yang menyeramkan Kemudian stok tanaman Sai tinggal sedikit Dan Noi sedang berusaha untuk mencari tanaman itu lagi Tapi saat Noi pergi ke sana, ternyata tanaman-tanaman itu sudah habis terbakar api Dan ternyata itu semua adalah perbuatan dari Ted Noi mencoba menanam tanaman itu sendiri tapi semua itu sia-sia guys Noi mengajak Sai untuk pergi ke Bangkok bersamanya Dia berharap siapa tahu ada orang yang bisa membantunya di sana Noi menyuruh Sai untuk menemuinya besok setelah matahari terbenam Tapi saat itu Sai sangat dilema harus ikut Noi atau tidak Setelah itu Sai pergi ke rumah Jert Jert yang berada di kamar mendengar bisikan dari Ted untuk membunuh Sai Ketika Sai sampai di rumah Jert, Jert mengatakan yang sebenarnya Bahwa ternyata dialah orang yang pertama kali melihat Sai menjadi kuyang Waktu itu saat Jert ingin mengantarnya pulang, tapi Sai tergesa-gesa sampai akhirnya Jert pun mengikutinya Dan saat itu Jert melihat dengan jelas kalau Sai telah berubah menjadi kuyang Jert merasa lemas dan tidak percaya kalau kuyang tersebut adalah orang yang dia cintai Tujuan Jert masuk ke pemburu kuyang adalah untuk melindungi Sai dari kejauhan Sai pun sangat kaget karena ternyata Jert sudah berubah menjadi seram seperti itu Di sisi lain, Noi bertemu dengan Biksu yang sebelumnya Si Biksu menceritakan asal mula dan sejarah kuyang guys Pada malam hari, Noi pun bersiap untuk menunggu Sai di dalam hutan Tapi sayangnya, Sai diajak ayahnya untuk menonton layar tancam Lama-kelamaan, dadah si Sai terasa sakit dan begitu pun dengan Noi Di tempat lain, Jert telah berubah menjadi monster dan berusaha menangkap kuyang Sai Di situ, Jert bisa terbang untuk membunuh Sai Beruntung, Noi datang tepat waktu dan berhasil menyadarkan Jert yang telah dihasut oleh Ted Sampai akhirnya, Jert bertarung melawan Ted guys Tapi, Jert tewas karena jantungnya diambil oleh Ted Di lain sisi, tubuh Sai mau dipukuli para warga Tapi, Noi berusaha melindunginya dan membawanya ke tempat yang aman Tapi, Ted tidak membiarkan mereka pergi begitu saja Noi pun ingin melawannya dengan tangan kosong Saat itu, si Biksu datang dan menembak Ted sampai tewas Si Biksu bercerita kalau dulu dia juga mempunyai istri yang berubah menjadi kuyang Namun, dia berusaha keras untuk menutupinya dari para warga Sampai akhirnya, si Biksu menguncinya di dalam sebuah peti dan dirantai erat-erat Kemudian, si Biksu pun menyuruh Noi dan Sai untuk segera pergi dari situ secepatnya Para warga yang marah tidak membiarkan Sai pergi begitu saja Sai dan Noi akhirnya telah sampai di sebuah perahu Noi berjanji akan menyembuhkan Sai ketika mereka sampai di Bangkok Tak lama kemudian, Sai pun tewas karena tertembak guys Noi pun menangis dan berusaha mendekatinya Tapi, dia terlambat karena Sai telah meninggoy Noi sangat begitu sedih dan mengingat masa-masa dulu saat bersama dengan Sai Dan cerita pun selesai Wah ngeri ya guys, endingnya sungguh sedih banget Gimana nih menurut kalian? Coba komen Amin Sampai jumpa di video selanjutnya